Intro Giliran keluarga Natalie Holzer buka suara Putri Dalina makin tersudut Isu pisah rumah pun terjawab Hubungan Natalie Holzer dengan Putri Dalina masih terus memanas Berawal dari podcast Putri Dalina dengan Maya Estianti Dama Natalie Holzer jadi kena batunya Natalie Holzer dianggap gagal jadi ibu sambung yang baik bagi Putri Dalina Putri Dalina diketahui belak-belakan ungkap aibnya dengan Natalie Holzer Seolah isyaratkan hubungannya makin panas Kini berada isu bahwa Natalie Holzer kabur meninggalkan Sule Isu Natalie Holzer dan Sule pisah rumah terkuat Setelah komentar Natalie yang membenarkan perkataan netizen Soal tak lagi tinggal satu atap menjadi viral Bukan cuma itu saja Isu makin panas karena banyak pihak yang ikut buka suara Termasuk keluarga Natalie Holzer Di tengah isu Natalie Holzer dan Sule pisah rumah Astrid Kuya terlihat sering berkomentar di beberapa unggahan Natalie Di akun Instagram pribadi ibunda baby azam tersebut Natalie Holzer sendiri diketahui merupakan keponakan Astrid Kuya Dilansir dari akun Instagram at Natalie Holzer pada Sabtu 25 Juni 2022 Terlihat sebuah foto di mana ibu sambung riski Fabian tersebut tak lebih cantik Dengan atasan lengan panjang warna hitam Ia juga memakai rok dan kerudung bernuansa merah Dengan pose jongkok ia menatap tajam ke arah kamera Dalam foto ini ia tak menuliskan caption apapun Ia juga tak menandai satu akun pun Namun dalam kolom komentar Astrid Kuya muncul dan mengajak Natalie Holzer untuk membuat lagu bersama Sayangnya komentar tersebut hingga saat ini belum mendapatkan balasan dari Natalie Holzer Komentar itu malah menduai banyak sorotan dari netizen Banyak netizen yang menyebut Astrid Kuya sengaja pansos untuk mendulang popularitas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!